Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan Jalan-jalan santui di map Sundanese Menggunakan bus Bristrans Dengan julukan Tuan Muda Style Nah tapi saya belum tau nih Memerhenti dimana paling nanti saya akan berhenti Di warung pinggir jalan Yang ada di dekat kawasan Jalur Nagrek Oke penasaran gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke videonya Check it Nah oke berhubung saya belum tau mau kemana Belum punya lokasi tujuan yang jelas Saya akan pin lokasi disini aja ya Tapi yang jelas nanti kita akan melewati Jalur atau kawasan gentong Oke yuk langsung aja kita ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada satring ya Amin Ini saya mulainya dari warung pinggir jalan Ada gang masuk ke dalam Kalau ya Apa saya baru tau Kalau kalian masuk ke gang yang tadi Itu kalian akan mengarah ke terminal Kayak Apa namanya Sebenernya sih gak ada tulisannya Terminal apa Gak ada namanya juga Gak ada pelangnya Tapi Disitu tuh banyak angkot Sama terdapat beberapa unit piece Eh Enggak Enggak Cuma angkot doang Jadi kayaknya itu emang terminal Untuk angkotan deh Angkotan Untuk angkutan umum Angkotan Ya jadi untuk Apa namanya Terminal itu Dikhususkan untuk Angkutan umum Bukan terminal bus ya Karena emang jalannya sempit banget Udah sempit Terus tikungannya tuh Apa ya Haluannya tuh sempit-sempit Saya tadi nyoba Mulai dari situ Ya Tadinya pengen dari sana Mulainya dari terminal itu Tapi Gak muat Saya nabrak terus Pas pengen belok Nyerah MP Terus Jadi yaudah Saya akhirnya Apa namanya Memutuskan untuk Start dari Warung yang tadi ya Ini kita lurus Ini one way ya Kalau yang dari arah Tasik Eh dari arah Bandung Kalian akan lewat Terowongan itu Tuh keliatan kan Nah kalau dari Tasik Kalian akan lewat sini Nah kalau yang Lurus ke sini Ini Yang ada X nya itu Mengarah ke Jawa Tengah ya Oh iya Traffic nya belum saya aktifin ya Sebentar Saya set 0,1 Nah dah Nah jadi Di video kali ini Saya belum tau Mau kemana Sebenernya kemarin sih Udah survei lor Udah nemu lokasi yang pas juga Tapi Apa namanya Kayaknya lokasinya tuh Setelah saya pikir-pikir lagi Kayaknya lokasinya tuh Gak asik gitu Karena lokasinya Yang akan saya kunjungi kali ini Berdasarkan survei Yang udah saya Lakukan kemarin Itu gak enak sih Jadi tempat berhentinya itu Cuma kayak bangunan Atau rumah Yang ada di pinggir jalan Udah gitu doang Tapi gak apa-apa lah Sebenernya emang saya tuh Tujuan Di video kali ini Saya ingin meng-highlight Jalur atau rute Yang saya lewati Karena rute yang saya lewati Kali ini itu Pemandangannya Cukup indah Bukan cukup indah Indah banget Nama daerahnya apa ya Aduh Gentong Eh iya bener Gentong Gentong Iya bener Gentong Kawasan Gentong Itu daerahnya Bagus banget Saya kemarin Ngeliat Trip reportnya Mas Yahrulmu Lewat Apa namanya Lewat Jalur Gentong Kawasan Gentong Nah itu bagus banget Jadi saya langsung aja Oh iya Langsung deh Untuk video Eh untuk video Untuk Bistrans Atau untuk konten Bistrans Saya akan pakai Map Sundanese Dan akan melewati Jalur atau Kawasan Gentong Saya realisasikan Langsung Oh iya Ada yang sepedahan Ini kita masih lurus Masih jauh Tuh Jalannya enak Kalau di Map Sundanese Ini tuh Apa namanya Belok-belok Nanjak Naik turun Seru Pemandangan Karena kirinya juga enak Kadang-kadang rumah Terus kadang juga sawah Ini kayak sebelah kiri saya sawah Terus pohon-pohon Wah enak lah Pokoknya Maaf Sundanese ini Tapi untuk Maaf Sundanese ini Emang Apa namanya Gak bisa dibilang enteng ya Bagi saya ini lumayan berat Walaupun gak berat-berat banget Masih oke lah Tapi gak bisa dibilang enteng juga Karena di beberapa tempat Itu FPS saya terkuras tuh Kadang bisa sampai 55 Bagi saya 55 Bagi saya 55 Udah Udah ngelag ya Karena emang biasanya itu Saya tuh kalo rekaman Itu dapetnya Di Average-nya FPS-nya di sekitar 65-70 Ini kita block Hariantonya Hukum kosong ya Los Masih kosong Masih kan Los terus Masuk Masuk Mantap Masuk dulu Takut ada Kendaraan Eh Di sebelah kiri Ada kandang kuda Saya baru tau Lah Bertahun tau Plakulam Sundanese Saya baru tau loh Ada kandang kuda Di sebelah kiri Sumpah demi Allah Saya baru tau Saya kira Apa namanya Gak ada apa-apa Saya dulu pernah Lewatin rute ini Dua kali malah Pake Beast Budiman The Destroyer Sama Budiman Kurawa Reborn Tapi saya baru tau Ada kandang kuda Serius Gak bohong Itu kapan adanya ya Tapi Eh saya pake Maksudanese Yang bukan versi update Sih ini Versi yang lama Apa emang udah ada kali ya Tapi saya gak Aduh cegukan Maaf maaf Nah sebentar lagi Kita akan melewati Tempat pencucian bus Mana ya Di sebelah kiri dia Hmm Bentar lagi Bentar lagi Setelah tingkungan ini Aduh cegukan lagi Sebentar ya Saya tahan nafas dulu Nah ini Apa namanya Tempat pencucian Bistnya tuh Ada Bist Budiman Yang Rahayu By the way Saya masih nahan nafas ya Sebentar Biar gak cegukan lor Gak enak Kalau lagi ngomong Tapi cegukan Saya udah Udah Apa namanya Udah selesai ya Tahan nafasnya Semoga Gak cegukan lagi Saya kurang minum ini Pala tadi udah minum Tapi kok Masih cegukan Tumben banget Pagi-pagi cegukan Ini kalau Kata Masya Masya yang ada di Film kartun Masya and the Bear Kalau cegukan Pasti ada yang mikirin Nah ini yang mikirin Saya siapa nih Pasti kalian Pasti sih Siapa lagi Soalnya kan Pacarnya gak punya Gak curhat pagi-pagi Ya maaf Oke kita belong Ini Trap Mitsubishi Fuso Fighter Fuso Bener ya Iya bener-bener Fuso Fighter Ini Ada motor Yailah tanggung Kita ngebahu dikitnya Busee Turun ke jalan Turun ke jalan Turun ke bahu Turun berang Turun berang Oke Tadi Jadi tadi ya Tempat pencucian busnya Itu ada di sebelah kiri Saya baru nemu Satu sih Di map Sundanesia ini Belum nemu lagi Tapi kayaknya Memang cuma satu nih Kayanya Nah oke Pada kesempatan kali ini Saya menggunakan Modbus F3 Buatan Mas Muhammad Yang di edit oleh Mas Hamdan Rahmatullah Atau yang lebih dikenal Dengan sebutan Handmoder Untuk statusnya sendiri Ini berbayar Nanti link pembeliannya Akan saya Sertakan di kolom Deskripsi Kemudian untuk Liverynya sendiri Ini livery Breeze Trans Tuan Muda Yang versi terbaru Diblung lagi ya Motornya Ini liverynya Gain Clot Mode ya Livery ini Buatan Mas Farizal Nurul Inuha Atau yang Lebih Akrab Dikenal dengan Sebutan KLMB Livery Untuk statusnya sendiri Ini juga berbayar Nanti link pembeliannya Akan saya Sertakan juga Di kolom Deskripsi Kemudian untuk Soundbusnya sendiri Saya menggunakan Soundhino RN 285 Buatan Mas Gilang Wisnu Untuk statusnya sendiri Ini LG ya Atau bisa dibilang Bonus sih Bonus dari pembelian Mod grafik Oksigen Buatan Mas Gilang Wisnu Dan Kemudian Untuk aksesoris Saya pakai aksesoris Buatan Mas Dava Aditya Atau ARD Aksesoris Ini statusnya Berbayar juga Nanti link pembeliannya Akan saya Sertakan Di kolom Deskripsi Dan kemudian Untuk LED packnya Seperti biasa Kalian pasti paham ya Saya menggunakan LED pack Buatan Mas Ahmad Alvin Untuk statusnya sendiri Ini Free user Group Jet Bass 3 Mas Hamdan Dan untuk mapnya Tadi saya sudah bilang Di awal video Kali ini Saya menggunakan Mas Sudanesi Buatan Mas Fausen Fituring Mas Aldira Untuk statusnya sendiri Ini free user Nanti link Facebooknya Atau link downloadnya Akan saya Sertakan di kolom Deskripsi Ini di depan Crash Kita masuk dulu Oke Mas Shopee Kokoy Video kali ini Juga merupakan Video request Dari Pokoknya Video request Dari Inilah Dari Salah satu subscriber Saya Belia meminta Saya untuk Menggunakan Beast Priest Trans Dengan julukan Tuan Muda Ini artisnya Jadi Yaudah Berhubung Saya punya Modnya Terus punya Liverinya Jadi Yaudah Saya buatkan Videonya So Buat kalian Yang mau request Boleh Kalian Bisa Comment aja Di Apa namanya Postingan Komunitas Youtube Saya Yang emang Saya buat Khusus Untuk menampung List video Request Dari kalian Tapi Kalau Emang Kalian Males Nyari Kalian Boleh Comment aja Di kolom Komentar Atau Balas Komentar Saya Yang nanti Akan Saya Pin Biar Saya Nggak Kesulitan Dalam Mencari Apa namanya Komentar Kalian Apabila Saya Mau Membuat Video Request Dari Kalian Oke Oke Kita Masih Lurus Terus Masih Eh Udah Jauh Lagi Tapi Masih Lumayan Kita Belum Lewati Itu Yang Tadi Saya Bilang Apa Namanya Kawasan Gentong Oke Ini Ada Tikungan Wah Ada Double Hard Hard Jai Lewat Sini Asik Loh Bawa Bis Tingkat Atau Bis Apa Namanya UHD Pakai Apa Namanya Diman Sundanese Ini Saya Pernah Bikin Video Pakai Bis Double Decker Harapan Jaya Yang Bodinya Avante Avante D2 Saya Pernah Bikin Itu Videonya Udah Lama Tayang Dari Jaman Saya Awal Awal Youtube Nah Di Sebelah Kanan Saya Ini Ada SPB Yang Terdapat Banyak Bis Budiman Tuh Banyak Banyak Bis Budiman Kita Lurus Lagi Aja Saya Gak Tau Aslinya Emang Punya Budiman Atau Bimana Saya Kurang Faham Karena Emang Beberapa PO Di Indonesia Punya SPBU Sendiri Lur Kayak Haryanto Ada Di SPBU Jenarsari Di Daerah Waleria Terus Rosalia Indah Juga Punya Di Daerah Daerah Mana Saya Lupa Di Daerah Ini Loh Apa Namanya Aduh Saya Lupakan Di Jalur Lalalalalala Di Jalur Pantura Lama Apa Namanya Ya Motor Ngalangin Aja Aduh Di Jalur Pantura Ini Loh Yang Alah Apa Namanya Aduh Lupa Simpang Jomin Nah Iya Deket Simpang Jomin Ada SPBU Milik PO Rosalia Indah Tapi Saya Lupa Nama SPBU Apa Tapi Jelas Ada Di Jalur Pantura Lama Nah Ini Kita Nanjak Naik Naik Puncak Bunung Nah Ini Disini Ada Object Track Kecelakaan Tuh Ada Asep Asep Keren Nah Ini Kita Lanjak Kita Ambil Kanan Dikit Kali Ya Biar Enggak Enggak Serup Oke Masuk Masuk Pak Ros Ros Oke Masuk Kita Ambil Kiri Lagi Ros Alah Pakai Kamera 8 Kamera 8 Hilang Langsung Kadang Kadang Kamera 8 Kayak Gitu Ya Enggak Bisa Apa Nanya Tiba Tiba Hilang Sendiri Balik Kamera Satu Gak Tau Oke Kita Selesai Nanjak Tapi Sebentar Disini Jalurnya Agak Bergelombang Iya Oke Masuk Pak Eko Nah Sebentar Lagi Kita Akan Melewati Kawasan Atau Jalur Gentong Yang Tadi Saya Bilang Ini Merupakan Salah Satu Kawasan Yang Paling Terkenal Di Daerah Jawa Barat Ini Kalau Budik Nancet Disini Lur Kita Jalurnya Itu Akan Kepisah Lur Jadi Jalur Atau Iya Jadi Jalur Kendaraan Yang Dari Arah Bandung Sama Dari Arah Tasik Dipisah Nah Nih Dipisah Ya Kalau Dari Arah Bandung Kalian Akan Lewat Bawah Kalau Dari Arah Tasik Kalian Bakal Lewat Atas Bagus Ya Daerah Tapi Disini Lumayan Berat Karena Itu Vegetasinya Padat Kalau Pengen Tidak Biasa Walaupun Agak Sedikit Turun Ya Nah Ini Jadi Kawasannya Seperti Ini Keren Kan Pemandangannya Bagus Banyak Gak Boong Ini Cocok Banyak Screenshot Di bawah Jalurnya Tergisah Jadi Yang Dari Tasik Lewat Atas Dari Bandung Lewat Bawah Asik Banget Jalurnya Serius Wah Maso Ini Mancet Banget Disini Ini Emang Banyak Disini Emang Asik Itu Banyak Warung Jadi Emang Banyak Kendaraan Yang Berhenti Disini Kadang Juga Bis Bis Ngetek Disini Lah Kok Dia joget Tengah Jalan Sih Lah Gimana Jadinya Astaga Dragon Joget Pinggir Jalan Loh Astaga Kita Lurus Masih Jalurnya Asli Ini Jalurnya Asik Banget Apalagi Buat Screenshot Bagus Banget Sih Wah Maso Michael Mantap Lah Pokoknya Untuk Tengah Sundanesia Ini Oh Ya Lokasi Saya Udah Gak Jauh Lagi Dari Sini Kayak Tadi Saya Bilang Dia Berupa Warung Warung Pinggir Jalan Tapi Saya Gak Tau Lagi Mau Kemana Jadi Ya Sudah Saya Putuskan Untuk Berhenti Di Tempat Yang Tadi Saya Bilang Di Warung Gitu Warung Pinggir Jalan Nah Ini Trafiknya Sengaja Saya Buat Nol Karena Emang Saya Mau Sampai Nah Ini Sebentar Lagi Kita Sampai Alur Ini Kan Ada Tikungan Ke Kanan Eh Ke Kanan Ke Kiri Mas Ya Ke Kiri Terus Ada Tikungan Lagi Ke Kanan Dikit Iya Mas Nah Ini Ke Kiri Lagi Oh Masih Jauh Ya Perasaan Tadi Saya Ngomong Pengen Udah Deket Nah Ini Patokannya Post Polisi Nah Ini Kita Langsung Belok Kanan Disini Aja Ya Warung 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 Ayam Nah Aduh Eksuran Juga Turunannya Oke lah Saya berarti disini Aja ya Di Warung Pinggir Jalan Tentang Post Polisi Nah Oke Mungkin Segini Aja Dulu Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subrek Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah